Intro Saya lanjutkan dua sisi, Pak Yunus Husein masih bersama kami ya. Pak Yunus, kalau kita dalam dua hari ini dikejutkan dengan pernyataan Pak Menkopol Hukam, Pak Mahfud yang menyebutkan, ini ada perputaran uang yang sangat besar, 300 triliun di Kementerian Keuangan, khususnya di Cen Pajak dan Beacukai. Nah, tadi pertanyaan saya sebelumnya itu bisa nggak nih Pak? Harusnya bisa dong ya Pak? Dan bagaimana caranya untuk mengendus aliran dana ini kemana-kemana? Tahapannya seperti apa? SOP-nya itu seperti apa harus dilaksanakan untuk melihat atau mengikuti aliran uang-uang dalam tentu kutip uang harap ini Pak Yunus? Oke, terima kasih. Sama kita harus memahami apa yang dimaksud dengan pergerakan dana dari tahun 2009 kalau saya salah. Sekarang juga sangat besar sekali. Ini menunjukkan adanya transaksi atau mutasi dari berbagai orang, berbagai pihak yang menggunakan berbagai macam rekening. Ketika ini cukup lama, orangnya banyak, dan transaksi itu banyak sekali frekuensinya. Nah, jadi sebenarnya angka itu tidak menunjukkan saldo atau nilai masing-masing orang tadi itu. Dan juga itu mulai sehingga bisa terjadi. Agar frekuensi lebih dari sekali, bisa terjadi double counting atau triple counting. Nah, bagaimana cara PPTK bisa menunjukkan informasi ini? PPTK itu bekerja dengan dua cara. Pertama, kita sebut bottom-up. Laporan dari bawah, dari penyediaan jasa keuangan, penyediaan barang dan jasa. Ada enam jenis laporan yang dikerima. Salah satu yang paling populer adalah laporan transaksi keuangan kejigakan. Kemudian, selain dari bottom-up, kita bisa top-down. Top-down artinya, kalau tidak ada informasi dari bawah, kita bisa meminta informasi ke penyediaan jasa keuangan atau penyediaan barang dan jasa. Kita bisa meriksa langsung. Tidak ada, saya bang, buat kami PPTK dalam melakukan tugasnya. Nah, setelah data itu masuk, ya, dimasuklah ke dalam database, ya. Termasuk yang kita berguna itu laporan LKPN. Dilakukan analisis, diberikan nilai tambah, didalami. Nah, yang menjadi prioritas adalah kalau laporan itu terkait dengan penyelenggaran negara. Itu pertama. Yang kedua, bisa juga laporan itu jumlahnya besar, ya. Yang ketiga, terkait dengan kasus yang sedang berjalan. Nah, ini yang menjadi prioritas didalami. Dan kalau berhasilkan informasi dan data yang ada itu, ada indikasi tugahan terjadi tindak pidara, dalam hal ini kalau penyelenggaran negara itu tidak pidara korupsi. Nah, laporan hasil analisis, atau bisa juga laporan keberusahaan, kalau bisa diberikan keberusahaan di lapangan, diberikan kepada penyelenggaran KPK. Nah, kami harapkan KPK itu selama 5 LH itu pelakon penyelenggaran. Tapi lanjut. Karena LH itu diberikan nilai tambah, analis kita, sehingga harus didalami penyelenggaran oleh penyelenggaran itu. Pak Yunus, tadi sempat terputus di awal. Bagaimana Anda melihat atau memaknai perputaran uang Rp300 triliun itu di Kementerian Keuangan? Itu kata Pak Mahfud kan ini melibatkan kurang lebih ada 480-an orang. Itu seperti apa prakteknya? Bisa terbaca nggak sih, Pak Yunus? Jadi, kalau laporan yang masuk bisa saja. Jadi, selama itu melalui sistem keuangan, diperbankan, jumlahnya berapa orang, jumlah keuangnya berapa besar, itu bisa terdeteksi, bisa terdeksi. Dan, angka itu memang besar sekali. Saya duga besar karena meliputi waktu yang cukup panjang, orang yang begitu banyak, rekening yang banyak juga. Dan transaksinya terjadi, frekuensinya cukup tinggi. Sehingga kalau ditotal secara kumulatif, juga seperti itu. Mungkin saja transaksi itu bisa berulang-ulang, menyangkut uang orang yang sama, sehingga kemungkinan besar bisa terjadi double counting atau triple counting. Dan untuk PPA 3, kalau ada informasi seperti tadi, apalagi transaksinya melalui sistem perbankan, mudah untuk berurusuri. Karena semuanya punya rekening di bank, bisa dicari dari mana uangnya, dan pergi ke mana uang itu. Kalau misalnya ada indikasi di dana, misalnya gratifikasi, ya kita berikan kepada penyidik, untuk menirah lanjut dengan penyidik. Baik, Pak Yunus, terima kasih. Saya mau ke Pak Saud. Pak Saud ini menarik. Tadi Pak Yunus bilang ini jangka waktunya panjang, 2009 sampai 2020 ya, dan melibatkan banyak orang, nilainya besar. SOP-nya harusnya penyidik langsung bekerja. Kalau kita lihat, artinya setelah panjang 2009 sampai waktu 2020 itu, penyidik tidak bekerja sama sekali. Ini penyidik KPK artinya kan di sini. Mantan, alma-mantan Anda berarti kalau dilihat. Ya kalau saya sih ingat persis saja, waktu saya nerima satu laporan, yang orang itu sampai sekarang sering muncul di TV, kemana-mana, ngikutin lombongan PPIP, ada uang masuk ke dianya sama ke istrinya. Gede banget, makanya dilaporin oleh PPATK ke kita. Kalau saya dalam pikiran saya ini penyidik harus kerja, penyelidik harus kerja. Jadi jangan dianggap ini kayak laporan dumas lagi. Itu yang ngelapor itu PPATK. Dalam pikiran saya, udah pokoknya pasal 69, TPPU. Tapi pimpinan KPK itu lima orang, bukan gue sendiri. Jadi tidak bisa memutuskan kolektif kolegial. Jadi maksud saya gini loh, ada memang lebih 300 ribu penyelenggara negara yang harus diamatin. Itu gak jadi alasan kalau memang kita mau bekerja berdasarkan sampling, random, diambil 2-3 aja gitu, didalemin tanya, kamu kemarin beli mobil harganya sekian ini, tahunnya sekian, sekian ribu, ini dari mana, transaksi dari mana. Kalau dia ngaku, cek transaksinya, dari mana itu dibeli mobilnya. Jadi maksud saya, LHKPN itu, cara berpikir kita itu, jangan dianggapnya sebagai instrumen pencegahan gitu. Oke itu instrumen pencegahan, tetap mindset berpikirnya itu penindakan. Penindakan itu apa? Ya Anda harus dalamin semua data itu. Begitu masuk yang mencurigakan langsung bergerak harusnya. Iya itu sama dengan suami istri tadi itu. Iya kan? Kalau Anggi Nanyang gue gak sebut. Masih gak akan disebut. Tapi orang itu sampai keliaran sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Masih ada gitu loh. Artinya kan laporan... Soalnya saya minta lagi laporannya ke PPATK bisa kayaknya itu. Ini udah masuk ke KPK, artinya bisa dong kalau saya bilang, artinya KPK gak bekerja dong di situ. Ya makanya saya bilang kembali lagi, itu salah satu paradigma lain lagi soal kolektif kolegial ini. Bahwa pimpinan itu bukan satu orang. Jadi ini... Bisa tanya Bu Yenti, paper saya masuk ke KPK itu, saya menyebut kata pajak 2-3 kali. Bu Yenti, Panitia Seleksi. Kalau mau cari itu dokumennya. Apa benar Saud ngomong ini, sesuai dengan tindakan dia. Saya nyebut pajak itu salah satu targetnya. Makanya saya pernah pergi ke Bali, kita lihat tapping box, habis makan 10% itu langsung ke dinas pendapatan. Oh bagus, ini keren pajak gitu. Jadi kita masuk juga ke detail-detailnya. Once itu masuk di text officer, wah ini rahasianya, segala macam perilaku, terus sistem target, kompleksity-nya di text ini itu luar biasa untuk Indonesia. Berarti Anda melihat memang ada celah untuk permainan di tugas pajak kita? Sudah pasti, sudah pasti. Kan sudah kita lihat tadi, orang dengan gampangnya bisa dapat 500, itu baru satu orang, terus muncul beberapa orang. Terus tadi saya bilang, tadi saya nggak masuk di pajak, tadi itu contoh yang tadi itu adalah pegawai negeri biasa. Apalagi kalau umpamanya, dia kalau dari swasta kita masih curiga, ini jangan-jangan mitra bisnisnya lama, waktu dia dulu di partai politiknya. Tapi itu bisa didalemin, karena alarmnya PPATK itu bunyi. Tapi ini menarik Pak Sahot Bu Yenti juga, tadi disebutkan Pak Yus, ini bisa jadi transaksinya adalah transaksi yang sama berulang-ulang. Saya masih tidak bisa menerima atau mencerna, ada sistem yang nggak jalan untuk mengevaluasi, mengawasi ini, atau bahkan menindak ini begitu. Begini, kan kalau dari PPATK itu pasti itu adalah arahnya, indikasi kerasnya adalah TPPU. Makanya dikatakan 300 triliun itu mutasi, pergerakan, tapi belum tentu jumlahnya 300 triliun. Bisa jadi itu hal yang sama, yang berulang-ulang itu maksudnya hal yang sama, tapi dipindahkan ke sana, dipindahkan ke sini. Disinilah menunjukkan bahwa inilah TPPU, karena di layeringkan. Supaya jejaknya. Tujuannya apa Bu Yenti kalau dipindahkan? Misalnya kejahatan, saya ke Mbak Anggi, Mbak Anggi pindahkan lagi ke Pak Asaud, entah bagaimana caranya nanti baru kembali lagi ke saya, entah itu berupa barang, untuk mengaburkan bahwa ini adalah hasil dari korupsi, misalnya begitu. Bukannya itu lebih gampang menimbulkan kecurigaan nggak sih Bu, dengan dia pindah transaksi keuangan perbankan? Sangat, banknya saja ya, bank itu kalau ada transaksi, kalau di bank kan 100 juta, tapi kalau di TPPU 500 juta ke atas, atau berapapun sepanjang itu mencurigakan, harus dilaporkan kepada PPATK. PPATK menampung itu semua, jadi ada. Jadi sebetulnya instrumennya sudah ada, jadi nggak usah lah, sekarang mencari undang-undangnya yang ada itu, undang-undang dilemahkan tadi. Jadi saya sekarang berpikir bahwa, ini ya, tax evasion, pengelakan pajak, itu adalah salah satu mindset dunia, pada waktu itu, bagaimana menanggulangi orang-orang yang menghindari pajak, yaitu orang-orang yang mendapatkan hasil kejahatan, yang tidak mau bayar pajak, karena kalau nanti ditagih pajak, dia akan ketahuan. Itu menjadi salah satu tonggak bersejarah, maksudnya pemikiran TPPU. Maka, ketika Kementerian Keuangan, ada masalah pajak, tidak mau TPPU-nya, KPK-nya, ada masalah biar cukai, dulu tahun 97 dirubah itu, Undang-Undang 7 Darurat 55, yang menyatakan bahwa, penyelundupan smuggling itu adalah tindak pidana, diganti menjadi tindak pidana administratif. Nah ini, dan itu menjadikan Indonesia, satu-satunya negara di dunia, yang tidak memandang, penyelundupan itu sesuatu yang sangat serius. Itu, pada waktu mungkin, permainannya ya, kepentingan politik mungkin ya, saya tidak tahu, jadi 97 itu dirubah, dan itu menjadikan, kita seolah-olah tidak punya paradigma, bahwa penyelundupan ini serius loh, nah sekarang, penyelundupan dan tax evasion itu serius, dan adanya di Kementerian Keuangan. Nah ini, ini sesuatu yang betul-betul harus dirombak semuanya, harus ada pendalaman semuanya, sistemnya harus dirombak. Sistemnya harus dirombak, seperti apa? Mungkin nanti ditahan dulu Pak Sotok. Itu bisa jadi ada mungkin, ratusan variable yang harus kita perbaiki satu-satu, kalau enggak nanti ini akan terulang-ulang terus. Nah, singkatnya seperti apa, nanti kita akan lanjutkan, usai jeda, satu lagi di dua sisi. Sampai jumpa.